Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi menggelar pertemuan terkait penyelenggaraan Haji dan Umroh bagi Jumlah Indonesia. Menak menyebut visa yang digunakan harus resmi karena jika tidak ibadah tidak dianggap sah. Menteri Agama mengatakan visa yang digunakan bagi setiap Jumlah Umroh dan Haji adalah visa yang sesuai dengan tujuan ibadah. Peraturan ini dikuatkan dengan fatwa yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi yang menyatakan bahwa Jumlah Haji atau Umroh tanpa ibadah resmi, ibadahnya dianggap tidak sah. Yang boleh digunakan untuk melaksanakan haji, sekali lagi visa yang boleh digunakan untuk melaksanakan ibadah haji itu hanya visa yang resmi. Visa haji dan visa mujamalah resmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Visa di luar itu tidak boleh dipergunakan. Visa ziaro, visa umal, atau visa apapun digunakan untuk ibadah haji tidak bisa. Dan ini pemerintah Kerajaan Saudi Arabia akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang menggunakan visa di luar visa haji resmi. Dan ini sudah dikuatkan oleh pemerintah Saudi Arabia melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia, bahwa siapapun jam haji yang menggunakan cara-cara yang tidak prosedural atas ibadah mereka maka ibadahnya dianggap tidak sah.